Jadi saya ingin sampaikan kepastian hukum itu merupakan salah satu unsur penting sekali yang punya implikasi di seluruh unsur kehidupan masyarakat. Dari mulai kegiatan perekonomian sampai pada kegiatan di sosial media, sampai pada kebebasan berekspresi, sampai kepada kepastian perjanjian. Ini adalah aspek penting yang kita harus perbaiki secara serius. Jadi kalau kita bicara tentang kepastian hukum maka PR kita masih besar di situ. Di dunia usaha misalnya, perjanjian-perjanjian investasi yang skalanya besar atau perjanjian perdagangan yang skalanya besar sering sekali tidak menggunakan Jakarta sebagai lokasi penanda tanganannya. Tanda tangannya di mana? Banyak yang dilakukan tanda tangannya di Singapura. Ketika ditanda tangan di Singapura itu artinya dia menggunakan sistem hukum Singapura bila ditemukan ada masalah. Mengapa mereka tidak mau tanda tangan di sini? Ini PR besar buat kita. Jadi kalau mau kita ke depan maka harus ada kepastian hukum di kita. Dan juga di aspek kebebasan berekspresi, kepastian hukum itu bukan hanya usaha tapi kebebasan berekspresi. Bagaimana kita sebagai warga negara mengungkapkan fakta dan tidak dikriminalisasi bila mengakukan fakta atas kenyataan yang ada di masyarakat. Tapi bila itu muncul, yang muncul adalah rasa takut, yang kemudian muncul adalah ketidakpastian atas hukum. Jadi ini aspek kedua yang menurut kami penting sekali untuk jadi perhatian bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!